Hai sebanyak empat orang wisatawan asal pangkalan berandang langkat Sumatera Utara dikabarkan tergelincir dan hanyu terbawa arus kencang di tempat pemandian wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Asia Tamiang hingga sampai saat ini satu dari empat wisatawan itu dia aprianda 24 tahun pekerjaan wira swasta warga pangkalan susu Sumatera Utara belum dapat ditemukan sejumlah tim gabungan personel TNI dari pos ramil Tenggulun posek Simangkiri dan tim Basarnas GPBD Ajetamiang terus berupaya melanjutkan percarian satu orang korban hanyut yang belum ditemukan sementara itu dan pos ramil Tenggulun pelda Muhammad Wahidin menyebutkan dari laporan pihak handphone satu penghulu Desa Selamat Suherman 37 tahun menerangkan pencana itu terjadi berawal empat orang pengunjung objek wisata tersebut sedang asing mandi di sungai pemandian Gunung Pandan di Desa Selamat Tenggulun Kabupaten Asia Tamiang diperkirakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat terjadi hujan mengguyur objek wisata pemandian Gunung Pandan akan tetapi para pengunjung yang sedang mandi tidak menghiraukan kemungkinan terjadinya luapan air sungai tak lama selang 15 menit kemudian air bah sungai dari hilir meluap dengan cepat yang mengakibatkan empat orang pengunjung itu terjebak di atas batu di tengah sungai melihat kejadian tersebut warga sekitar pun berusaha untuk menolong namun luapan air sungai semakin besar dan deras mengakibatkan keempat orang itu kehilangan keseimbangan dan hanya terbawa air sungai ke hilir warga yang melihat melakukan pertolongan dan dibantu oleh personil TNI Babisa pos Ramil Tenggulun Koptu Musliadi dan Babin Koptu Mas posek simakiri berhasil menemukan tiga orang pengunjung yang hanya dengan kondisi selamat sementara itu satu orang teman dari keempat itu dia aprianda 24 tahun belum dapat ditemukan hingga sampai saat ini ada pun identitas ketiga orang korban yang selamat itu yakni Akbar 20 tahun Muhammad Isma Mustafa 25 tahun dan Herda Sapitri 20 tahun diketahui ketiganya warga kecamatan Pakalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara sampai saat ini masyarakat beserta personil TNI Babisa pos Ramil Tenggulun posek simakiri dan dibantu Basarnas BPBD Aceh Tamiang masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan hai 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 hai